Intro Kita kan 27 tahun Kalau puasa Tidak harus melihat umur Kayaknya Jadi memang puasa wajib Di waktu Ramadan Disini kita harus buktikan bahwa Kita pengen berlomba Untuk mencari Keridoan Allah Ampunan Inilah saatnya Setahun sekali Ada kenangan tersendiri gak sih Lebih berat atau gimana Kayaknya sih Waktu awal mungkin agak-agak berat ya Dan sekarang saya kepengen Kita lagi berlomba juga pengen nurunin badan Itu yang mama deh Kalau aku lagi Aku kemarin sempat agak mundah gitu Kalau kan Jawa bilang Jadi aku Kalau buka puasa cukup dengan 3 korma Putih telur 3 Terus kadang kopi herbal Udah Sama buah Dalam rangka menurunkan berat badan Pengennya kurung berapa kilo Kalau umi sih Kalau umi ditanya Pasti maunya sebanyak-banyak ya Tapi Fitriya marah Aku sih gak mulut-mulut Kita kan perlu ibadahnya Emang sih sebenarnya lagi agak naik juga Dan emang kalau buat aku kan Emang lebih berat gitu kan Karena badannya juga berat Aku juga orangnya gampang berkeringat Beda sama mama ya Jadi kalau buat aktivitas di luar Memang agak sedikit lebih berat Buat aku Tapi ya itulah Kembali lagi Karena ini adalah kewajiban Mudah-mudahan Allah mudahin Jadi aku gak berpikir tentang kurusnya Itu mah bonus Tapi aku berharapnya Bisa dapetin apa Yang menjadikan Kehidupan kita Harapan kita Kerinduannya Allah Katanya sebentar lagi Mau mungkin ada yang konser 60 tahun berkarya di dunia Rencananya seperti itu Mudah-mudahan ada izin Allah Amin insya Allah Dan saya harus semangat Karena saya biar gimana Juga ada sedikit Hati kecil juga gitu loh Sampai gak umur saya di Konser 60 tahun gitu Jadi saya tetap diharap Amin Kalau memang ini izinmu Mudah-mudahan kau lancarkan Kau mudahkan semua Kayak gitu Rencananya kapan Kalau kita lihat sih Rencananya mungkin Kalau gak Oktober November Karena memang Karena memang Saya kepengen bikin buku Perjalanan dari kecil Sampai sekarang Kayak gitu Pada Wia sendiri Dukungannya seperti apa Aku sangat mendukung sekali dong Karena memang mama juga Berkarir kan Luar biasa Ya kan Maksudnya Perjalanan karirnya Dia juga mungkin Beda sama orang-orang Meraih karir Di zaman yang sekarang Pastinya perjalanannya Lebih struggle Dan segala macemnya Jadi itu bisa dijadikan Motivasi juga Buat banyak orang Jadi pastinya Aku mendukung Apapun yang dibutuhkan Pada saat Konser Ataupun apapun itu Semuanya Insya Allah Akan aku lakukan Yang terbaik Buat malah Karena Wia sendiri Om Mas Yirkan Enggak sih Dua industri sendiri Ngelawak Kangen sih Kangen banget malah Cuman Ya itu lagi Kembali lagi Karena sekarang kan Ada keterbatasan Kayak misalkan Kita pakai hijab Saya gak tahu Kalau saya sih Enggak ngerasa terbatas Cuman mungkin Dari pihak-pihak Yang pembuat acara Atau apa Mungkin ada keterbatasan Mungkin kalau udah gak pakai hijab Kan Pasti ada sesuatu Yang kita gak bisa Lost kayak dulu Gitu loh Jadi ya Insya Allah Aku percaya Rizik tu min Allah Semua udah ada Yang atur Mudah-mudahan Nanti tetap ada Tempat-tempat lain Untuk aku juga bisa Mencari rezeki Dan mengembangkan Yang lainnya Mungkin bisa jadi nyanyi juga Mana tahu Ya kan Itu mimpi Yang masih belum Terealisasin Emang kamu udah penyanyi Dan suara kamu Masya Allah Ya kan Cuman dia ada sedikit Gak pede kadang-kadang Dia ngerasa Dia lahir Sebagai Apa yang Ngelucuk-lucuk Ngelawak gitu Jadi kayaknya Apa bisakah aku gitu Gak taunya memang Abinya dulu bilang Abahnya bilang Jangan dipikirin gemuknya Ini anak suaranya Masya Allah Jadi biarkan Nanti dia otomatis Kalau dia udah mulai nyanyi Rekaman Dia akan Turun dengan sendirinya Kayak gitu Itu salah satu mimpi saya Yang minta didoain juga Buat semuanya Supaya Dikasih kemudahan Dikasih keberkahan umur Kesehatan Bisa mewujudkan Apa yang menjadi impian Almarhum Apa papa saya juga Yang mungkin impiannya mama juga Gak tahu Mama pengen gak sih Aku jadi penyanyi pengen Jadi doain aja Mudah-mudahan bisa Ini kadang liatkan Sekarang adanya band Indonesia Yang ternyata gak cancel Karena Dia itu pro Israel Tapi kalau umur Dan kami punya Momen kayak gitu Kayak Gak cancel even Yang besar Dengan yang besar Karena mungkin Pro yang tidak sesuai dengan Umur Dan tadi Ini gak Momen-momen Kita sih alhamdulillah Belum pernah ya Karena kita pasti Udah selektif Dari awal Gitu Apapun yang terjadi Ya itu kan adalah Bentuk rasa prihatin kita juga Sama apa yang terjadi Dengan saudara-saudara kita Di sana Gitu kan Jadi alhamdulillah sih Selama ini Selama saya mendampingi mama Dan saya dilibatkan Di situ Belum pernah terjadi Karena memang dari awal Pastinya kita sudah Tanyakan dengan baik Apa segala macem Tapi Justru saya bangga sekali Dengan orang-orang Yang berani Untuk Menyata Apa Membuat sebuah keputusan besar Seperti itu Apalagi Di tengah-tengah Orang tuh yang silau Dengan dunia Silau dengan uang Ya kan Kalah sama urusan itu Gitu loh Tapi untuk mereka Yang berani untuk melakukan itu Mudah-mudahan Mereka adalah orang Yang akan digantikan Dengan sebaik-baiknya Ganti dari Allah Amin 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 Ya Rabbah Ini pernah gak ngambil Eber karena kemanusiaan Dan mungkin Dibayar Ataupun Kalau dibayar Ya udah Sekarangnya ada Ada gak Ya iya Iya lah Kemudian juga kita ada Yang buat untuk Palestine Bahkan Kita kan gak boleh Ngomong bahwa Kita nyumbang Kita gini Kita gitu Itu kan bukan sesuatu Hal yang harus kita Share gitu Kalau Kita selalu tertutup Insyaallah Kita menutup Sekali Untuk masalah Apa yang kita lakukan Untuk orang Gitu loh Karena ya Itu kembali lagi Itu kan urusan kita Sama Allah Ya kan Bukan sesuatu hal yang Untuk pengen dipandang Apa Mampu Kecil besar Kecil besar Kepada siapa Kepada siapa Kita mencari nilai Selama kita cari nilainya Di mata Allah Insyaallah Sekecil apapun Kebaikan Pasti ada Nilainya Amin Oke terima kasih Oke Terima kasih Doa-doa ya